KPI Sumba Timur memusnahkan ribuan surat suara rusak. Pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar, disaksikan juga oleh Kapolda NTT. KPI Sumba Timur memusnahkan lebih dari 17 ribu surat suara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Polotaria Latif di halaman samping KPU Sumba Timur. Belasan ribu surat suara itu dimusnahkan karena pasca disortir dan dinilai rusak serta tidak layak pakai. Pasca menyaksikan pemusnahan surat suara itu, Kapolda menegaskan aparat polisi juga TNI wajib bersikap netral dalam pilkada serentak termasuk juga di Sumba Timur. Surat suara yang rusak, yang tidak terpakai, dan itu jumlahnya 17 ribu surat suara. Dan pada hari ini sudah didamping oleh polisian dan bawah surat suara. Kemudian yang berikut kami juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur yang punya pilih untuk besok bersama-sama KTPS, tidak usah khawatir, petugas kami juga sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan. Sudah jelas tegas Pangliman TNI, Kapolri, untuk TNI-Polri netral, termasuk ASN juga demikian untuk tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara atau secara personal kemudian berpihak di dalam kegiatan politik atau pesta demokrasi ini. Dalam pilkada Sumba Timur kali ini, dua pasangan calon akan berkompetisi meraih dukungan warga yang mempunyai hak pilih. Dua paslon itu yakni Christopher Apraing dan David Melowadu atau paket KPDMW serta Unggulili Pekowali dan Yohanis Hiwawunu atau paket ULPYHW. Dari Sumba Timur, Dion Umbuana Loduti, My News melaporkan. Bom bilir.